ini ujung penis nah sini kencing gua makanya gua gejongkok 5, 4, 3, 2, 1 and close the door dulu saat saya pertama anda ketemu anda Aprilia Santini 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 Manganang Santini Manganang Manganan Manganan Manganang Manganang Aprilia Santini Manganang dulu pertama kali ketemu sekarang Aprilia Perkasa Manganang aja gua kalau cat-cat ada sama lu udah bro gitu ya terakhir iya bro udah bro udah gak mbak udah gak mbak waktu di hitam putih lu dateng masih jadi perempuan masih rambut panjang masih rambut panjang rambut panjang makeup juga makeup juga rambut panjang terus masak di hitam putih betul gua begitu liat lu pertama kali di hitam putih ini mah bukan perempuan gua bilang ini ini something else nih gua bilang nih ternyata begitu sekarang jadi cowok jadi berubah jadi cowok tapi gua bangga karena gua tau gak mudah ini gua tau nih susah gila lumayan masih lumayan lama 28-29 tahun lah 29 tahun 28 kemarin kan keputusan 28 tahun lu harus menjadi wanita iya jadi seorang wanita berarti pake rok iya dari SD SMP SMA dari TK SD SMP SMA hak tinggi hak tinggi makeup pake dalaman BH berah tapi maaf nih gua nanya ya teteknya ada gak ada gak ada berarti tuh pake BH tuh buat ya buat ya supaya gua keliatan memang seorang wanita jadi disumpel aja gitu ya kadang kalau bertanding itu suka pake berah jadi terus sukanya ya supaya agak nongor sedikit ditaruh tisu itu 2015 itu serius iya tapi jangan khawatir karena wanita normal pun pake berah suka disumpel tisu jadi waktu 2015 itu pertandingan di Singapura iya cerita sedikit lah iya 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 gua tanding terus gua disitu harus memang ya nunjukin bahwa gua itu sebetulnya apa harus kayak wanita betul pokoknya cantik banget lah itu 2015 akhirnya bermain tuh pake berah dua berah berah yang agak nimbul sama berah sport eh sport ya gua main tak pas gua spike ini naik ke atas iya kan gak rata kan iya gak ada pegangan itu kan rata biar lu naik ke atas naik ke atas terus minta teh maut sukumpul iya kan itu malu sekali tapi ya maaf ya gua gua mau menyindir dulu pada saat lu bilang ya pada saat itu udah lah pokoknya cantik banget lah maaf anda tidak ada cantik cantik yang pada saat jadi wanita ada mende ada ya iya ada foto memang wah itu mah kerempuan banget wah cantik sekali saya aja naksir loh ada itu pas pirang dibikin lah ini dicukur segala macem alis dibentuk oh dibentuk tapi bukan pake pensil alis tapi memang karena alis tebal terus dibikin memang potong potong di iya rajin banget sih perawatan perawatan rajin iya masih keliatan mulus-mulus ya segala nggak lah udah hitam eh bro tapi gua nih kan goblok ya gua tuh gak ngerti tentang gini-ginian dan gua yakin nih banyak penonton kita yang gak ngerti juga nih ya lu tuh transgender bukan? ya bukan om de bukan transgender bukan transgender bukan interseks segala macam bukan bukan interseks bukan transgender iya bukan jadi apa lu tuh apa bro? kelainan hipospadias kelainan? hipospadias hipospadias apa tuh kelainan hipospadias tuh? gua harus ngerti jangan-jangan gua juga masalahnya ya itu kita ya mungkin gua jadi dokter lah sekarang ya ya oke oke terangin gua nih ya kelainan hipospadias gua juga perlu tau pas kemarin pas pemeriksaan itu jadi kalo yang gua tau itu pertumbuhan terlambat kemudian pertumbuhan terlambat terlambat? iya dan juga apa apa itu nama? saluran kencing saluran kencing iya jauh dari penis saluran kencing jauh dari penis iya itu bukan kelamin ganda ya? oh bukan bukan gak mungkin lah ya kan saya belum lihat boleh kali itu ya nantilah jadi dia tuh pertumbuhannya lambat mdet oke jadi gua ngerasa itu dari SD SMP tapi gua masih menganggap itu penyakit biasa ya mungkin bisa kembali normal oke tapi dari SMA itu udah berubah lah enggak bro maaf nih gua nanya gak apa-apa ya gua nanya gak apa-apa berarti tidak ada vagina tidak ada? vagina gak ada nah berarti bukan cewek dong lu ya kan gua gak tau gua orang jauh perbatasan yang mau ke dokteran juga jauh waktu itu lahir juga dari apa dari bidan yang menentukan lu cewek pada saat itu siapa? ya bidan itu oh dia cewek bidan bidannya menganggung cewek? iya berarti salah bidan nih iya iya tapi itu waktu itu omah yang omah omah gua omdet bidannya omah lu iya tapi yang udah alam harum iya udah gak salah lah iya hahaha gue yang salah ngomong iya jadi ternyata ada kelainan lah oke ada kelainan hipospadias nih iya artinya perkembangan kelamin omdet santaikan ini santai santai iya dingin lagi hahaha dia cowok banget sih hahaha artinya artinya perkembangan kelaminnya terhambat iya nah terus kan makin lama kan makin keluar dong iya tapi dia lambat omdet dia tuh kalau kalau gua ingat itu waktu SD itu udah mulai berubah lah SD SMP nah disitu kan gua pernah pelari 2005 gua pelari gua dikembalikan lagi karena disitu gua dinyatakan hormon gua lebih banyak cowok hormon lu lebih banyak cowok iya tapi gua belum tau itu kelainan gua itu hipospadias ah udahlah udah gua balik lagi gua cari olahraga yang bisa bisa bagus lah buat gua ke depan voli masuk olahraga regu basket dulu lah basket dulu iya basket sebagai wanita nih ya pasti wanita karena dulu kan pake rok omdet gini gini bro masa lu gak nyadar tete lu gak ade gak berkembang gitu omdet waktu itu gua gua merasa tetep gua wanita tapi gua bertanya eh loh kok gua gak bisa ada kayak cewek normal teman-teman yang eh ada payudara eh terus siapa siap bulan mens kan gua gak ada ya iya lu mens dari mana iya makanya sempet kan waktu itu kayak liga-liga ditanyain kan kan kalo cewek itu kan kalo pertanian kan ditanyain lah karena mereka liat kan fase-fase naik apa darah tinggi lah emosi kan kalo lagi hide kadang gua juga ditanya eh lu lu berapa bulan kalo hide kayak gitu ya gua bilang kadang gak ada kadang ada ya gua menutupi iya lu bohong aja deh gua menutupi terus kadang juga ditanyain terus kalo satu minggu eh kalo berhenti hide itu berapa minggu busing lu juga gua bilang hampir 2 minggu 2 minggu wah lama banget iya sisanya pendarahan gua bilang sampe sangking gua lu gak tau lu gak tau mau jawab apanya lu jawab aja jadi udah gua merusak bikin itu orang tuh kayak oh dia mungkin karena kelebihan hormon cowok gitu tapi kan lu tuh kondisinya sama kakak lu sama 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 sekarang juga udah cowok dia udah cowok udah cowok juga itu gak saling curhat eh lu kok gini sering om dad kita selalu curhat eh kehidupan kita kedepan kayak gimana ya kita tuh laki apa perempuan sih cuman kakak kakak gue bilang ya sudah jalani aja bro sorry ya ini kan kita dari tadi ketawa-tawa nih ya kan tapi kan itu menyedihkan kan sebenernya kan oh sakit om dad gua jalani jadi seorang wanita itu bukan orang yang lihat wah sukses segala mas enggak lah gua menderita om dad gua tuh harus gimana eh gua berusaha jalani bukan diri gua iya kan tapi gua mau ngeluh ke siapa om dad gua gak bisa mengeluh siapa-siapa semua semua deket sama gua kenapa gak ke dokter gua masih gak ada uang dad gak pada sudah Asian Games segala hmm gak tau ya mungkin gua menikmati aja waktu gua gua jadi atlet jadi gua gak berani udah lupa aja ya iya gak memberanikan diri untuk pemeriksaan lagi karena udah pasti kan udah diperbelikan gua main iya 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 jadi gua udah gak kepikiran itu cuman pas gua mulai pikir itu ke depan gua itu menjadi apa hmm apalagi kan gua anggota waktu itu kan gua kuat mbak Ji kan lu anggota tuh perempuan ya iya dulu 2016 masuk berarti pake rok hmm iya pake rok sepatu tentara yang perempuan hak tinggi itu enggak iya ada PDH ada PDH itu hai seginilah wah kayak gitu duduk harus wah harus memang rapi dijepit kalau kalau sekarang kan agak buka iya betul santai kalau ngomong gimana ya pasti dilembutin lah dilembutin lah enggak di cewek-cewekin gitu iya di cewek-cewekin lah pada saat absen Aprilia iya Serda Aprilia senti mana ya siap ya lebih lembut lah lebih lembut lah undet tapi ya mau gimana ya pastinya sulis lah buat tapi gila itu siksaan loh sebenernya siksaan apa ini kita ketawa-ketawa karena kita mau fun aja gitu ya bukan kita mau fun aja karena the thing is this gue yakin banyak banget nih orang-orang di luar sana yang memiliki masalah yang sama gitu kan ada penyakit yang sama apa itu jemputannya penyakit apa kelainan ya kelainan mengalami kelainan yang sama tapi mereka mungkin tinggal di desa tinggal di kampung yang nggak punya link ke dokter nggak punya link kemana dan ini mereka tersiksa gitu iya pasti makanya kita harus ngomong ini supaya orang-orang ini dapat bantuan etis dari pemerintah deh pemerintah harusnya bisa membantu dan lebih bisa memeranikan diri lah kebanyakan orang mungkin seperti gua itu lebih menyendiri lah karena kalau lu beranikan diri lu ngomong pasti dibully orang bro iya pasti lam dede pasti sih berat banget itu iya kan lu pernah dikatakan orang netizen gitu kalau bertanding sih sering bertanding sering iya apalagi main di jawa lu nggak pernah dikatakan bencong gitu lanang kok main kok di cewek itu loh tapi kan yaudah cuek aja yaudahlah ya iya orang pada saat itu secara akte pun wanita ya iya ya iya memang wanita ya gua ikut aja sesuai itu oke terus tau gua nih Aprilio Perkasa itu Bang Anang ke Jakarta saat ini lu ngejarin operasi lagi iya lagi bertanya untuk kelanjutan operasi kedua gua nggak ngerti tuh di operasi itu gimana sih gua nah jadi belum lanjut ya tadi ya ya coba 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 nah jadi ipospadias itu yang kelainan itu kencing alat kencing kalau maaf aja kalau gua tuh jauh om dede gua nggak ngerti ini penis nih eh ini ujung penis nah sini kencing gua nah terus makanya gua jongkok enak om dede berdiri gua jongkok om dede oh gitu iya tapi kan lubangnya di lu di depan di atas mana da masih disini om dede waktu itu waktu gua status perempuan masih disini iya disini nah operasi yang pertama kemarin tapi kan ujung ada disini kan iya tapi iya ujungnya disini cuman ini nggak 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 berfungsi karena kencingnya keluar dari sini om dede oh iya makanya di operasi tuh operasinya sekarang sampai disini tengah iya kenapa gak sekalian karena lihat pertumbuhannya om dede oh gitu iya kalau dia operasi lang langsung takutnya ada kendala lah nah sekarang mau di operasi dinaikin lagi disambung disambung iya sekarang sampai disini nih nah disini udah abis yang kedua disambung jadi jadi lubang kencingnya disambung ke atas karena di ujung penisnya udah dilubangin udah dilubangin tapi belum berfungsi belum berfungsi kencingnya masih keluar disini oh gitu iya baru sekarang operasi kedua penyambungan tapi lu kan hormonnya cowok kan berarti iya iya lah om dede ya aku juga ada spermanya om dede nah spermanya kalau dari mana ya dari lubang kencing ini dari lubang tengah itu iya tunggu 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 lu kan cowok kan cowok kan sekarang nih iya cowok berarti lu kan bisa ngaceng dong ngaceng om dede wah pagi subuh tengah malam berarti anda kalau lagi mandi bareng dengan wanita-wanita gua mengindar itu om dede ayo ayo gua mengindar gua lebih menjaga perasaan perempuan om dede oh lu gitu iya gua gak mau terlalu apa ya karena gua nyadar diri siapa gua gua gak mau terlalu haa bareng ayo mandi bareng enggak lah gua langsung mengindar kalau misalnya lagi di camp gitu kan mandinya pagi jam segini rame-rame gitu kan ya mandi mana dulu ini mandi kalau kuat tentara masa mandi kucing ya kalau di tentara pun gua mandinya duluan om dede oh lu pagi-pagi duluan pagi mau jam 1 jam 2 yang penting gua udah mandi kadang gak mandi lah iya udahlah ya iya udah pasir aja bawa aja sampe malam yang penting yang penting gak bareng-bareng dengan mereka gak bareng-bareng dengan mereka pernah gak lu mandi tiba-tiba terus ada cewek juga masuk mandi gitu puji turun belum pernah sih om dede belum pernah? iya iya berarti lu menjaga itu ya menjaga sekali om dede karena takut lah om dede karena kan kita pasti beda haluan wah pasti kan tapi ntar jadi masalah buat lu juga gitu kan iya jadi bahan bicara iya bener jadi bahan bicara juga sama dulu juga kalau masih status perempuan ya gua terbuka aja karena udah cowo kan gua ke toilet cowo om dede iya pernah diusir gua eh ngapain cowo dimasuk disini ah saya cewek enggak mas sama dengan keker cowo masuk disini nah udah kabur emisi langsung ke kamar cowo dari situ udah gak mau lagi masuk kamar mandi di umum ya di umum iya di umum berarti lu tuh saat kalau misalnya lu di umum pakaian lu cowo iya kayak gini gak gak kan keren ya iya makanya iya gua aja sekolah sih SMP SD itu gua dari rumah ke sekolah pake rok tapi SMA gua dari rumah pake baju biasa ganti seragam di sekolah SMA itu aduh udah itu setengah lima jam lima yang penting jam kan jauh kan kan SMA itu udah sekolah dimenah dong ya berarti lu tersiksa itu asyik banget ya aduh pake rock itu kayak uff untung deh pada saat ditamputin aku gudain parah ya kan di cewek pada saat itu orang gua gua merasa jujur aja kan nonton di Asian Games itu kita undang ke hitam putih begitu nongol kan gua belum pernah ketemu lu dong iya belum ya begitu nongol jingan nih bukan perempuan tapi kenapa ditamputin nggak tanya kayak gitu ya tidak sebebas disini dong Oh begitu ya tapi gue pengen nanya pada cuman gini kenapa gua nggak nanya gitu ada dua hal sih sebenarnya nggak sebebas disini kedua gua kan nggak tahu perasaan lu pada saat itu gimana bro maksudnya bisa aja gua tanya dan menyinggung gitu ya bener kan karena kan makanya gua belas pada saat itu udahlah ya udah ini kehidupan dia yang gua nggak gua nggak punya hak untuk mengganggu gugat kehidupan orang lain makanya ketika gue disini gua kadang-kadang pernah ada sorry ya gua menangan undang LGBT ngundang macem-macem gitu ya terus banyak orang nanya kenapa membahas begituan karena mereka ada di sekitar kita mereka ada dan gua nggak punya hak untuk ngejudge mereka bener itu urusan mereka sendiri itu tubuh mereka sendiri dan gini banyak orang salah gua jadi bencong jadi bencong ini gue nggak suka sama bencong jujur ya gua nggak suka sama bencong yang jadi bencong gara-gara lingkungan iya sih ke lingkungan sih bisa orang jadi kayak gitu nah gua nggak suka tuh jadi misalnya tadinya cowok terus kerja di salon terus berbencongan terus jadi bencong itu gua nggak suka tapi ada orang yang yang memang dari lahir iya sekelainan hormon lu nggak bisa ngapa-ngapain iya memang nggak bisa sih iya lu nggak bisa milih orang akhirnya begitu lu mau ngapain dan kita kan nggak bisa ngatur kehidupan orang nah iya apakah kita ngatur kehidupannya mereka gitu kan tapi kehidupan gua juga banyak yang ngatur ya iyalah gua nggak bisa jadi diri gua mdet iya bener sih gua nggak bisa makanya yang bikin gua gua bertahan sampai sekarang ya karena orang tua gua gua lihat mereka waktu gua kecil mereka berjuang gimana untuk hidupin kita gua sama kakak gua jadi harus jadi pembantu jadi apalah untuk hidupin jadi ya kakak gua tuh langsung gue pengen ngubah hidup orang tua gua lebih baik apapun itu caranya biarpun gua yang tersiksa tapi gua pengen orang tua lu punya bos itu ya untuk untuk bantu keluarga lu lah intinya ya Iya tapi gini lu lu kapan sih ininya tipingnya kapan sih gua cowok nih itu kapan nih pas gua memutuskan berhenti dunia voli memutuskan berhenti dunia voli dan lu udah mau ngomong kalau cowok belum 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 gua menghilang dulu dari dunia voli dulu oke iya terus lu masuk TNI kan gua balik lagi kerja kerja di kerja di Menado gua sesatunya Menado kan waktu itu di Jasdam Amerika lu kerja apa tentara wanita lu balik ke TNI lagi maksudnya karena udah nggak ada kegiatan kan waktu covid itu oh ya pertama covid itu lu balik lagi ke TNI oke nah terus nah disitu gua udah galong deh aduh gua balik lagi ke satuan pasti gua di Meskowat gua pasti tidur sama temen-temen cewek gua bingung kan aduh apa gua harus ceritain aja kayak wah itu dilema tuh pasti iya tapi kalau gua cerita gua dapat dampak nggak takutnya dibilang nah karena kita belum tahu begitu lu cerita hasilnya akan jadi positif buat lu atau negatif buat lu iya itu masih gua masih pikir banyak ke negatifnya iya bener percaya iya gua yakin terus-terus ya udah ketua pertama datang langsung bilang kan ada apa kan langsung bilang kenapa Manang kenapa kamu nggak tidak tidur di Meskowat siap masih tidur di rumah keluarga ya udah besok kamu tinggal di Meskowat balik lagi kan masih bujang kamu juga kan ibarat kalau masih bujang itu yang belum diikat kan ceweknya harus di barang ada ada yang yang tertua lah iya iya wah datanglah ke Meskowat aduh saya langsung waduh saya pakai daster lagi udah musisi ini iya cuman ya yang ketua meskanya itu kan yang lebih tinggi pangkat lah apain dia bilang kamu mau gimana mau barengan atau mau sendiri sendiri dong oh pasti sendiri dong ijin kemutan ijin kemutan saya maunya sendiri aja ya sudah ada kamar satu sendiri oke tapi ingat makan bareng ya semua mereka kok bisa nawarin lu barengan apa sendiri dia udah tahu nih belum belum tapi kan teman-teman itu pada pasti nggak nyaman oke 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 jadi udah kelihatan lah beda 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 lah bentukannya udah beda gitu kan beda lah kalau dinosaurus masuk di kandang langsung pada beda beda gambarnya pada membaring kan jadi udah langsung ya udah kamu tidur sendiri sendiri udah tapi lama-lama kan harus kebeban kan jadi kayak mereka tuh harus ada kumpul-kumpul makan bareng iya tapi kan di mesk itu kan rata-rata kan pake perempuan seenaknya mereka pake Ya kan gue ada rasa laki-laki Maksudnya gue laki Terus masuk disitu kan pusing kan Iya betul sih Antara risi Pengen aduh Mau cari keluar tapi nanggung Jadi gue makan Balik lagi ke kamar Berarti lo menyendiri aja Gue hidupnya mendiri Dari dunia foli sampe apa gue menyendiri Gue gak pernah ada temen yang mengerti kehidupan gue Ada gak temen disana yang mengerti bahwa lo tuh cowok Dan lo ngomong kalo gue tuh sebenernya cowok Gak ada Mereka gak tau Masa gak tau sih Betukan badan lo juga gagah gitu Mereka tau ya gue LGBT Karena kan Ya gue pasti Mereka tau gue pasangannya cewek Jadi makin serem ya Gak mungkin gue laki Mau masa laki jadi Di tenter Ya gak mungkin lah Gue tutupin aja Iya Oke Berarti lo selama itu lo menana Terus lo ngomongnya gimana Nah Pas itu ada kegiatan Mau Serah terima Nah jadi kan Kuat-kuat itu harus berdandan Ya kan gue langsung minum Angsret besok dandan ya Aduh Gue harus Harus pake baju yang memang Memang ya kalah-kalah lagi Model-model lah Memang harus dandan Ya sudah Gue mau meranikan diri Bila ngomong ke Ketua mesin Lu gak mikir dulu tuh Iya Gak mikir Gak mikir Langsung aja Serius Serius Nah lu selama 20 tahun lebih Lu gak berani ngomong Ya karena Gue udah mulai gak nyaman Angsret Oke berarti ini udah Udah ledakan lah ya Iya Ya udah Maksudnya gue udah pasrah Dengan kehidupan gue Udahlah Udahlah Apapun yang terjadi Terjadi ya Iya Yang penting hidup gue Udah baik Kan orang bilang Kalau kita Jadi orang jujur Apapun itu kan Pasti terbuka lah Yang penting kita Udah berusaha jujur Tapi kan lu belum tau Jawaban dari DAP kan Iya belum Oke Dek-dekan dong Dekan Oke Ketok pintu Ijin Siapa? Siap Dengan Sersan Sersan kan kalau Sersan Aprilia Santini Menganang Ijin mau ngadap Oh iya Ada apa? Ada apa dek? Ijin Udahlah mau Sampaikan Sampaikan kapan Kalau boleh Saya mau Tidak di MES Kenapa? Ya saya ada Ada apa dek Saya bilang ada Penyakit atau apa Dia bilang Kayaknya tidak nyaman Loh kamu sehat? Yaudah langsung terbuka Saya Lu ngomong? Iya Gimana lu ngomong-ngomong? Ya saya bilang Ijin Udahlah Saya tuh Tidak senormal Dengan cewek-cewek lain Gak normal apa Udah panik kan Wah masa sih Ada apa? Lalu bilang Dari jenis Apa alat kelamin Wah masa? Nah besoknya diperiksa Besoknya diperiksa? Iya Pada kaget sih Iyalah Iya Pada kaget Jadi Abis itu Yang ketua mesi itu Sampaikan ke atasan Sampaikan ke atasan Bahwa Emang anak ini ada permasalahan Kesehatan Jadi akhirnya Besoknya Ya gue gak ikut kegiatan Ya gue disuruh balik ke rumah Nah terus gimana itu? Lu gak Wah dipecat nih? Enggak Gak dipecat Gue waktu itu Cuman gimana Gue bisa keluar dari Tentara kuat Tentara wanita Karena ya pas itu udah gak nyamu Udah cepak sih rambut itu Udah cepak? Udah cepat Cepak Lu yang cepakin? Iya Langsung bodo amat Begitu hari itu Selesai Eh sebelumnya Sebelumnya itu Pulauan dari Jakarta itu Masuk kantor Udah penampilan udah cowok Jadi waktu lu di mesi wanita Udah cepak tuh? Udah cepak dimarahin Eh Manganang Kamu tuh perempuan Rambutnya dipanjangin Bukan dicepakin Siap salah Tapi ya kan Kan maksudnya Ya gimana lagi Iya hidup-hidup Maksudnya kalo mau bilang kan Gila gue gak bisa kayak gini terus Gue punya Maksudnya gue pengen ngeluarin Yang diri gue tuh sebenarnya Udah Iya Gue gak mau nutupin lagi Tapi gimana Lingkungan gue tuh Ya kayak gini Ya gue Ya udah harus Memberanikan diri aja cerita Dan kalo gak salah Waktu itu Pak Andika juga ada ya? Panglima kita ada ya? Iya Waktu itu juga ternyata Waktu setelah Gue nyatakan Maksudnya udah laporkan Kondisi gue Gue pemeriksaan Di Nado Nah ternyata udah dipantau sama Bapak Oke Nah abis itu disuruh terbang ke Jakarta Dan nyatakan pria Enggak Ditanya Disitu dibilang Kamu maunya apa ya? Saya bilang Ijin Bapak Saya mau keluar dari Tentara Tentara Apa? Tentara wanita Karena saya tidak Tidak nyaman Karena ada berada di lingkungan Lingkungan wanita Terus akhirnya disitu Bapak juga berpikir Oh mungkin Manganang ini kelebihan Hormon cowok Ya bisa Bisa kan Sempat bapak berpikir kayak gitu Sama ibu Mungkin bisa disuntik Hormon Bisa disuntikin Hormon wanita Siapa Ternyata diikutin Bahasa pemeriksaan Memang cowok Memang cowok Cuman kelainan Hibospadia Wah Nah disitu juga Udah dedegan Udah operasikan Dan juga harus Nentukan Status kan Terus dipublikasikan kan Di publik Terus dipublik Cuman Agak dedegan Apa masyarakat Nah gimana Gimana tuh Iya waktu Karena gue tau Sorry gue potong Karena gue tau Begitu tiba-tiba Gue tuh awalnya Ngechat dia Bro Gara-gara gue ngeliat Postingan dia di instagram Udah cowok Iya kan Iya Latihan kan Ngegym cowok Terus buka baju Gak ada tetenya nih orang Emang gak ada tetenya om Iya makanya Iya banyak juga yang tertarik om Iya bener om Ternyata tuh Iya Dulu tuh pas terbuka tuh Wah gila Ternyata jadi gini Kita harus bisa tahan Tahan Tapi lu kan waktu Saat udah jadi cowok nih Bukan udah jadi cowok Maksudnya saat sekarang Udah dideklarasikan cowok Lu kan ngegym Dan sebagainya Lu buka baju Perut badan Bagus banget tuh kan Itu cewek-cewek Pada memuji kan Ganteng Cewek cowok Memuji lah Iya Nah pada saat lu jadi wanita Zaman dulu Ada gak yang memuji Cantik banget gitu Ada om deh Ada Ada Aduh Kok kamu cantik banget Segala macem Gila cantik dari mana ini Makanya Iya sebenernya Ini orang gak ngaca Tuh apa Padahal lu udah Pertama udah Fetishnya beda-beda Sukanya beda-beda Tapi iya sih Begitu Nah begitu lu ngegym dan sebagainya Buka baju Gue gila Ah cita ini cowok banget Dari dulu tuh cowok Ini orang Iya emang om deh Kalau Kalau Gue memang tinggal di ibu kota ya Pasti gue udah tau Hidup gue bakal kayak gimana Cuman ya hidup gue di kampung Gue cuma tau jualan Ya borong-borong Pikir ke rumah sakit Om deh Bisa gantung diri Mama gue Sama papa Mau biaya apa Coba Gue tuh inget gini Pada saat di Tamputi Itu gue ngomong sama kreatif gue Kalau gak salah Iya bener Gue inget banget Gue bilang Ini kan biasanya Kalau misalnya Bintang tamu baru dateng Dan sebagainya kan Misalnya manggilnya Mbak Ini Mbak ini Iya suka Mbak Gue bilang sama kreatif gue Gue gak mungkin Manggil dia mbak Otak gue gak nerima Tapi setiap om deh Hargai dong Hargai? Iya kan Gue masih cewek itu Iya kan makanya Saya tidak berani nyentuh-nyentuh anda Iya Panggil neng kek Aduh neng Neng frili Oke lu gak pantas Neng frili Acik gitu Apalagi nama Tengah Santi Ini Aduh Iya Yang paling Paling menyedihkan tuh Apa om det Masuk rumah sakit Itu cewek Iya Iya kenapa Kan Masih cewek kan Iya Pas kalau ngantri gini Kayak Waktu itu sempat kan Ada pemeriksaan juga Di rumah sakit Sama rumah sakit kandungan lah Rumah sakit kandungan Iya Iya gue Masih itu ada pemeriksaan lah Buat pertandingan Terus udah kan datang Terus Dipanggil lah Suster panggil Ibu Aprilia Santini Manganang Ya hadir bu Oh Suaminya Eh suaminya Eh istrinya mana Saya sendiri Oh Ayo Aduh Kadang tuh jaga malu sendiri Kan banyak kan orang disitu Padahal saya sendiri Aduh 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 Yang datang tuh badannya gede Datang Itu ya Si suster ya Antara mau kaget Iya Mau ngatain gak bisa Ngatain apa Bingung-bingung Iya kan Terus dokternya juga pas nyampe dalam Ini mau periksa apa ya Iya lah Ijin Ya aduh Saya cewek Hah cewek Ya aduh Sini-sini Jadi ya Banyak sih Banyak sih Sebenernya itu kejadian menyedihkan Nah ini nih Inilah komedi Komedi tuh kan adalah kejadian Tragis Yang sudah berlalu lama Jadi lucu Iya Dan itu jadi bahan kayak Aduh lucu juga ya Padahal pada saat kejadian Emang gak lucu Gak lucu Malu banget om det Sama juga kalau Ditelepon kan Kayak mungkin ada Tagihan Ada promosi Yang halo Iya selamat Siang bapak Iya siang Bisa bicara dengan ibu Aprilia Santini Manganak Padahal saya sendiri Oh gak ada Lagi di luar Oh ini dengan siapa Ini dengan suaminya Nanti aja bu Satu jam Padahal saya Jadi gampang Gampang aja selesai Udah Ini kalau ngutang Tagihan Cailah Iya Waktu itu Memang banyak sih Maksudnya kayak Lucu lah Dibilang Padahal Menyedihkan pada saat itu Tidak lucu Di saat itu Sekarang sih kita bisa ketawa-ketawa ya Iya Mengenang lah Mengenang itu menjadi lucu Gue bingung deh Lu kan masuk ke TNI Pada saat masuk ke TNI Pertama gak diperiksa Kelamin dan sebagainya Agak sensitif sih Pokoknya sih Gak mungkin Waktu Kan kita Karena gue itu Berprestasi ya Karena lu berprestasi Masuknya lewat Jalur prestasi Dan sudah dinyatakan wanita Dari dulu-dulu Oh Ada ya Nah tapi sekarang gini Lu kan Lu punya pacar Punya cewek Hah Punya cewek Lu punya cewek Lu punya cewek Enggak Dia ngetahu juga Dia tau gue Coba cewek Tapi gue ngerasa Hidup gue dimanfaatin semua Jadi gue gak nyaman Oh Iya Hidup dimanfaatin Dalam arti apa nih Duit Duit lah Adalah Sampai gue kehilangan rumah Oh goblok Iya Saking gue bucin Saking lu cintanya Tapi ya gue gak bisa Nuntut balik Ya udahlah Itu memang kebodohan Kita sendiri Iya Mungkin gue jadi laki-laki ini Gue lebih berhati-hati lah Iya Sekarang yang suka Banyak dong bro Gue cuman satu orang aja sih Udah capek kan Waktu jadi wanita Kan banyak juga Yang suka sama gue Iya kan Jadi udah cukup lah Yang sekarang kan Natak ke depannya Untuk lebih baik lagi Iya Betul Iya Berarti nih ya Sekarang kalau di saat ini tuh Lu sudah merasa Maskulin dong Dari dulu ya Belum Om Det Kok belum Iya gak gampang Jadi laki-laki ternyata Lah lu jadi perempuan Kagak mau Jadi laki-laki gak mau Iya maksudnya itu Jalannya tuh Karena kalau wanita kan Semua disediakan Oh lu terbiasa dengan Iya Iya kan Gue terkenal dulu Om Det Iya Siapa yang gak kena Apriasan Tini Mang Anang Iya betul Betul Iya Kalau sekarang tuh Memang ya Gue harus Jalan sendiri Iya Apa-apa gitu Apalagi kan gue tentara Wah itu memang Memang banyak ya Gue harus menyelesaikan Enggak Lu bisa ini gak Bisa Balik ke voli lagi gak Enggak bisa lah Jadi cowok dong Voli cowok dong Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Karena udah gak mau lagi sih Lu udah gak mau juga Enggak mau Gue merasa mungkin Ada yang Tuhan udah sediakan yang terbaik Buat gue ke depan Itu ya gue jalani aja yang sekarang Berarti sekarang lu TNI Iya Sebagai cowok Cowok Terus gue juga Bangun Akademi Sekolah gue Lu punya sekolah Iya Ya itu biarpun Gue yang Maksudnya Gue sama kakak gue yang bangun Oh iya apa Sekolah apa Akademi bola voli Akademi bola voli Iya Di kampung Jadi ya gue pengen ada Sumbangsi ya Dari yang lu dapet Dari pada saat itu Saat itu Dan juga bagi-bagi Buat putra daerah Putra putra daerah Buat mereka itu bisa Maju lah Lu mana ada waktu bro Ada lah Kan gue disana Babinsah Jadi kan gue ada waktu Buat Ngebina Oh bisa Iya Beda kalo di kantor Kayak di Kodam Di Kodim itu kan Mereka sampai Sore Kalo gue kan Babinsah jadi itu Ada kegiatan wilayah Iya Jadi bisa lah Iya Tapi lu ngerasain Perubahan apa Yang lu rasain Ketika lu 28 tahun Menjadi wanita Terus tiba-tiba Jadi peria Perubahan Bebas Bebas Bahagia Pengen teriak aku Bebas Bahagia sekali Omdet Karena itu yang gue pengen Yang maksudnya selama 28 tahun gue pengen tau Akhirnya terjawab kan Jadi kayak Ini ternyata Yang harus gue jalanin Selama ini Jadi kayak Beban yang 28 itu Hilang semua Oke Nah orang tua lu gimana Minum-minum Ya udah tadi Kering Omdet Iya Ngomong terus Kita lihat tadi Soalnya gue dari tadi Ngeliatin dia Ngeliatin teh botol Ngeliatin teh botol Tapi mau ngambil Ngomong Mau ngambil Ngomong Ngomong Masih ada unsur-unsur Ceweknya gitu deh Malu-malu Masih ada Karena kebiasaan Kebiasaan Pimpin apel aja Gemeteran aku Asli Kan juga piket kan Iya bener Pimpin apel aja Gemeteran aku Aduh Ambil nangis Gue Omdet Iya Iya karena gak terbiasa Dengan itu semua Iya Gak terbiasa Biasanya diperlakukan Sebagai wanita Nah oke Orang tua Nah orang tua juga Waktu itu tuh Mungkin karena pengetahuan Omdet Nah itu Itu masalahnya Makanya gue nanya nih Orang tua gimana Orang tua tuh Bingung Perasaan anak saya Dikeluarin tuh cewek Kok sekarang jadi cowok ya Kena santet Jadi mereka tuh Maksudnya Waktu sebelum Memutuskan itu Dokter Dokter udah terangin Udah jelaskan semua Ke orang tua Orang tua Orang tua tuh Kayak Gak ngerti Ya karena pendidikan mereka Ini kan Maksudnya Bahasa dokter Atau bahasa Daerah Beda jauh Gak nyambung Gak nyambung Jadi akhirnya Daripada mereka tuh Bingung Yaudah Gue tuh ngajak Mama papa ke kamar Gue buka lah Buka lah baju Semuanya Nih Kaget Mama yang ketawa Hah Kok begini Jadi nyokap lu tuh Gak pernah tau Gak pernah tau Jadi selama gue masih kecil Sampai gue SMA itu Mereka gak liat perkembangan gue Seperti apa Mereka tau cuman Cuman cewek Dan lu gak pernah ngomong sama mereka Gue gak mau mereka sediem Mereka Jadi kayak mama Tuh anak lu yang paling cantik Udah pulang Itu padahal mak lu boong Gak tau juga sih Iya Aduh Karena mama kan dulu kecil kan Suka ngepang rambut Iya Jadi kan dulu keribok Jadi ngepang dua gini Terus pake roll Kan merah putih Itu yang sedih Terus dibilang paling cantik Iya Wah gue Asli paling cantik Paling bego juga Om Det Iya Gue gak naik kelas 1 Naik kelas 2-3 Om Det Gue gak naik loh Iya Papa mama bilang Udah kamu kerja di kebun aja lah Bantu papa Asli Om Det Gue bisa membaca aja kelas 6 SD Bego ya Bego Tapi cowoknya lu tuh enak loh Kenapa Om Det Ada positifnya dong Iya Tapi yang bikin gue Hidup sekarang itu Gue berani orangnya Om Det Berani apa? Gue tau gue bego di dalam hal Tapi dalam jalan hidup Gue berani Iya Gue gak pernah takut Iya Gue gak pernah takut Iya If nothing to lose juga Mau kehilangan apa gitu Iya Enggak tapi cowok kayak lu tuh enak Kenapa? Karena anda mengerti perasaan cewek Ah bener banget Om Det Iya bener Iya dong Iya dong Iya Sampai ini kan lu wanita gitu kan Jadi kan lu kalau pacaran kan lu tau nih Ini kayaknya gimana Iya ceweknya mau kayak gimana Iya Sentuhannya mau kayak gimana Iya Iya Jadi kayak dia lagi naik Ya gue bisa tenang gitu Ini Karena lu tau tuh perasaan wanita tuh gimana gitu kan Dia jadi api gue jadi air Ini Mantap Jadi kayak Wah memang seru banget Om Det Jadi Lega gue Iya tapi Gue jujur ya Ini sekali lagi gue ngomong ya Dari tadi gue juga udah ngomong Dari depan juga udah gue ngomong Gue bangga banget sama lu Serius Serius bangga banget gue sama lu Maksudnya Gak mudah loh Orang tuh bisa Bisa tiba-tiba Keluar gitu loh bro Maksudnya Gue kalau naruh posisi gue di lu ya Ini kan pilihannya dua Apakah gue Yaudah lah Gue diem aja lah Terus umur hidup gue gitu kan Iya Bener Tapi tersiksa Tapi kalau gue ngomong Kalau ngomong diterima Iya Kalau gak diterima Itu sulit Karir lu rusak juga Rusak Tapi ya selama gue Jalanin jadi Gue jadi atrib berprestasi Itu gak bisa bikin gue bahagia Oh ya Yang bikin bisa gue bahagia Gue bisa dapet jati diri gue Itu yang paling gue bilang Itu gak bisa dinilai dengan uang Ya karena di dalam hati lu Ada ngerasa bohong juga Terhadap diri lu Iya Itu yang gue Kapan gue gak bisa berbohong Karena kehidupan gue sebelumnya Gue banyak kebohongan Ya berarti lu pikirin itu terus Kapan gue mau ngomong Kapan gue ngomong Gila Orang bilang Wah gila Udah ada rumah Gak bisa Itu gak bisa bikin Gue seneng Iya lah Lu tetap berbohong di hati lu sendiri Iya belum Pas kemarin ditutupkan Jadi laki-laki Ya gue rasa Oh yaudah Ini garis kehidupan Yang tuan berikan Lu begitu oke Dinyatakan lu sebagai pria Dan lu tetap ada di TNI nih Pertanyaan nih Nangis gak lu Oh nangis loh Nangis dong Nangis loh Mungkin gue orang paling beruntung lah Iya Makanya gue sangat berterima kasih lah Sama ibu Sama bapak Buat gue mereka tuh Jalan yang Jalan membuka gue untuk Jalan hidup gue yang Sebenarnya Pak Andika Thank you bapak Bestive Luar biasa Jadi ya Sekarang ya Gue sekarang menata hidup gue Kedepan Karena gue gak mau jadi orang jahat Gue pengen jadi orang baik Nah lu target lu apa nih sekarang Target gue Gue pengen Kayak pertama tuh Gue pengen Akademi gue maju Berarti lu akan terus di TNI Ya tetap Tetap di TNI Tetap di TNI Tetap di TNI Tapi kan kita gak tau Kedepannya kayak gimana Ya Ya gue sebenarnya Jalannya aja Gue gak pernah mikir ke depan Kadang Ya pengen hari ini aja Bisa makan Bisa tidur Bisa main Ya udah cukup Tapi gue bisa paham sih Karena maksudnya Salah satu impian terbesar lu tuh Udah tercapai kan Iya Iya Garis finchnya udah tercapai Buat gue Tinggal nikah aja sih Itu yang gue pengen ngerasain Iya kan Lu nikah sebagai pria Eh lu dulu kepikiran gak pada saat jadi wanita Tuh ini gue kok nikah gimana Ya iya Pernah sih Amdet Kan pernah ada 2019 Ditanyain Dari TV mana Mangan Tipe cowok kamu yang kayak gimana Ya gue langsung kayak lembut Ya maunya Yang terima gue Apa adanya Ya ternyata gue udah lagi sekarang Berarti gue harus cari Maksudnya Istri yang bisa menerima gue Padanya kan Iya Lu gak bisa jawab Yang ganteng Yang apa Lu gak bisa jawab tuh ya Enggak Gak bisa Gak bisa Wah Gue saking dulu Amdet menutupi Kalo gue ada cewek Ya gue bilang ada cowok Oh lu bilang lu punya cowok Temen Temen akrab Temen main gue Bilang ini cowok gue Supaya orang tau Dia ternyata dia normal Tapi temen lu gak pernah liat cewek lu Temen tau Temen tau Cuman kan kadang Eh setidaknya lu Ngerti lah Cowok gue Atau apa Pacar gue Supaya kan aman aja Iya omdet Gila sih perjalanan hidup lu sih Kacau Jadi kayak ditanya-tanya kayak gitu Resist juga sih Ya pasti Resist ya omdet Padahal Kadang kan juga putus Wah pacar kan cewek kan Lu kamu kok gak pernah ngakui aku Padahal kan aku pacar kamu Ya kamu bilang ini kan gak bisa Masa gue publis Gimana mau ngakuin Gue iya Ntar orang bilang Orang bilangnya LGBT Lu yang siksa Lu yang beban nanti Iya bener Bener juga Ntar beban Gue yang ditinggalin Gue yang sakit lagi Aduh Kalau sekarang kan udah bebas Udah keliatan mukanya udah nakal Dulu Ya ampun Kalau dulu tuh ke kanan Masih eh harus ke lurus Jadi gak bisa Berarti lu kok di mall ke WC cowok ya Sekarang Enggak dulu Dulu Ke Ke cowok om Iya karena kalau ke cewek Orang Kalau pertandingan pun Kayak ke ASEAN Games Ke luar negeri kan Gue pengen cari toilet yang jauh dari rombongan Supaya lu bisa ke WC cowok Iya Gue cari memang jauh-jauh gimana Di Singapura Biarpun di jauh Yang penting gue bisa Berarti sekarang KTP bro Berubah paspor Berubah semua berubah Iya tinggal ijazah SMA aja Paspor Lu tau gak ini yang menarik ya Tapi sih masih cewek sih Karena gue masih suka mengenang Aprilia Santini Makan Serius sih masih cewek? Iya Kenapa kan lu rubah? Biarin aja udah Biarin aja Kasian om Depp Dia setidaknya itu Dia membuka jalan juga Tapi ya Jadi si Aprilia ini ya Ya sudah Lebiharkan aja dia hidup Di situ ya Dia udah tenang Karena dia bawa beban itu berat banget om Depp Oh my god Iya Dia merasa bawa tuh Yaudah Kayak dia tuh yang memang Buat gue tuh Jadi gue sekarang om Depp Jadi kayak Gue tuh Kayak pengen aja Kalau gue punya anak One day Lu ceritain Gue ceritain Mungkin gue kasih nama dia Aprilia Santini Manganang Kalau cewek ya Iya kalau cewek Yang tercowel lu kasih nama itu juga Nggak mungkin lah Mungkin lah ya Iya masa jadi Kalau cewek lu kasih nama itu Iya Karena gue pengen tetap Tetap hidup Tetap hidup dia Waduh mantap Iya Makanya sih om Depp Ada tantangan juga sih om Depp Kalau gue Kalau gue punya anak Depan Gue takut Ya gue berharap sih Jangan ada kelainan kayak gue Itu oke Lu kan Lu sama kakak lu nih Sorry ya Gue lari sana Lu sama kakak lu Artinya kan ini ada faktor apa Genetik turunan atau apa Kayaknya Kayaknya bukan keturunan sih Karena mungkin mama papa itu Orangnya pekerja Dari dulu Jadi Capek Jadi kualitas buruk Iya Kualitas sperma yang buruk Kualitas ini yang buruk Membuat seperti itu Iya Kata dokter Kata dokter seperti itu Jadi Seharusnya mama itu bisa istirahat Tapi mama harus kerja Kerja Terus kan papa juga kan Dulu kan pemabuk Jadi Perukok Terus jadi kayak Memang Jadi ada Iya Jadi jenis kimia Yang masuk ke dalam tubuh Gak tau juga dunia dokter kan Kayak gimana Cuman ya setau gue Kayak gitu Itu yang terjadilah setau lo ya Iya Jadi Akhirnya kelainan lah Akhirnya kelainan Kalau gue sih masih enak Kasih yang kakak gue Omdet Kenapa Gila 31 tahun Oh iya Lebih lama dia Lebih lama dia Lebih lama dia Lebih lama dia Dia kerjanya apa dulu Dia Dia kerja di bontang Kerja di bontang Sebagai Wanita dulu Wanita Padahal mulut dia Lebih garang dia Dimana Gue gak ngerti deh Ketika dia udah kerja di bontang Sorry Ini sama orang tua lo disana juga Orang tua gue disangir Nah makanya Ketika dia kerja di bontang Kenapa dia gak menjadi cowok aja Kalau dia Dia gak tau dia cowok Dia belum tau Dia tuh orang yang gak Kalau yang gue cari Yang gue liat Dia tuh orang gak Pernah pengen tau Siapa dia Dia hanya jalani aja Jadi pas operasi kemarin itu Ya gue bilang Ya lo mau sampai kapan Kalaupun ada kesempatan Untuk tunduk kehidupan yang baru Kenapa gak Lo harus memberanikan diri aja Jadi dia belum di operasi Dia udah 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 di operasi Terus udah ganti nama Udah ganti nama juga Udah di sidang juga Iya Tapi memang kemarin kan gak Maksudnya gak terekspos kayak gue Iya kan Iya beda lah Iya Kan gue juga waktu itu kan gila Keren kan on that Lu bikin prestasi Iya Satu dunia tuh Satu Asia tau Sampai Filipin juga Wah Kena prank Kan mereka pertama negara yang protes berat kan Ke gue Iya mereka yang protes Iya 2015 2013 Iya tapi gimana lagi Memang akte lahir lu perempuan Iya gak bisa salahin juga Kalau gue dari kecil dibilang Eh lu laki Iya gue jadi laki Yang jadi masalah adalah Lu sendiri gak bisa berbuat apapun Iya Gak mungkin juga lu tiba-tiba bilang lu laki Iya gak mungkin pas SMA Oh gue laki pada pake rok Iya kan gak Gak mungkin Gak mungkin Oh iya Makanya kayak Gila itu mah Tapi begitu lu jadi laki Mukanya lu berubahnya Iya Jadi playboy Enggak juga sih Jadi playboy Enggak lah Enggak lah Gue tuh kayak Membawa berkat buat orang Oh Buka-buka gue kayak gini Oh iya lah Iya padahal beban juga sih Gimana ini Maaf nih Berarti waktu jadi perempuan Ah Gue miss jenggot tumbuh dong Iya tapi gue waxing Gue perawatan wanita terus Yang itu kayak glomera itu Itu segala macem Pokoknya bersih lah gue Berarti lu bisa pake lipstick Bisa Bisa Mau coba Iya Pake hak tinggi gimana rasanya bos Gila Kayak parisil Apa Kayak manara eval miring Om Det Itu betis naik ke atas Betis naik ke atas Iya Urat semua pada keluar Om Det Makanya betis lu gede Gede banget Om Det Apa gue latihannya gitu aja Pake om Det Gak nyaman Om Det Gak nyaman Gak nyaman banget Gue bisa jalan Biasa jalannya agak Lebar Kan kan harus Dan kalau sepatu hak tinggi cewek Itu kan Depannya kan lancip kan Lancip begini Ujungnya kan kecil kan Iya Karena kan kalau cowok kan kakinya jeber-jeber Iya ukuran 4x2 kan Ukuran 4x2 4x2 Dan sakit dong Ujungnya sakit dong Sakit banget Apalagi jalan Om Det Jalan tuh harus memang Dilipat Dilipat jalannya Apanya dilipat Kakinya harus selurus Gitu loh Kalian gak tau kalau model kayak gitu Oh iya iya Harus ada bodi sedikit Iya beginilah Jalannya beginilah Kayaknya harus kayak Smile Gitu ya Iya Tanggal Duduk Iya Sampai gue pernah waktu SMA gue Gue pengen jadi pramugari Cita-cita Tapi bagian mana Takutnya Ini Iya Ngangkat koper Tapi kan selalu Ya sadar diri kan Om Det Tapi ya Bener selama gue Itu Gue selalu nangis Om Det Gue selalu nangis Selama apa nih? Selama gue masih status perempuan Selalu nangis? Karena beban yang gue pikir Itu berat banget Om Det Cuman memang yang bikin gue hidup Itu ya orang tua gue Gue cuman pengen mereka bangga Iya Semua yang lo lakukan Lo muncul di TV Lo muncul di berita Di koran Lo ketika ngeliat Bangga Tapi lo tau kalau itu bohong Gak tau juga sih Om Det Karena belum tau Belum tau ya? Iya Belum tau Kalau gue udah tau Ya gue pasti gak bakal bohong Tapi Ya mau gimana? Gue mau ngeluk ke siapa? Kalau dari dulu Gue udah kenal Om Det Pasti ngeluk Om Det Iya lo kesini aja bilang Gue coklat nih sebenernya Gue coba Langsung satu Indonesia Gue bar Iya Jadi ya gue menutupi diri lah Karena kan Ya background Untuk orang tua gue tuh Kayak gini loh Dari kita kecil tuh Liat mama pulang nangis Kalau kerjaan sama orang Ya gimana kita pengen Iya Gimana lo mau ngasih masalah Baru ke mereka Lo gak mau ngasih masalah Mungkin orang tua gue di kampung Gue disini Mak Gue habis dihina Dibully Ya sakit lah orang tua gue Gue berusaha mak Gue happy disini Gue lagi dapet ini Ini buat mama sama papa Tapi sebenernya pada saat Mak lo kempang lambut tuh Sambil bilang Anakku cantik Itu juga sakit sih dia Karena dia liat Gak cantik Eh lucu loh Om Det Gue masih kecil Oh lu lupa tuh kecilnya Wah lucu sekali Kayak teddy bed banget Om Det Serius Iya Gue tuh rajin Ikut kegiatan Nari Menari Pake baju dress Yang dulu ada binti-binti Mas-masnya Iya Yang langsung Iya Iya Yang pada gini-gini Suka copot ya Iya Suka copot Ada nama baptis Santini Santini itu nama baptis Oh iya Karena dari Santo Santini ya Iya Apanya Santini Manganang Iya Pake dress putih Wah gila Pada dalamnya beda Tapi seneng lah Kita nih bahagia sekarang Maksudnya gini Kita nih sekarang bisa ketawa Kayak begini karena Ya kita Karena kita bahagia Maksudnya udah Udah selesai lah ya Masalah itu Semuanya udah selesai Udah selesai Masalah Memang ya Seneng lah undet Lu sampe kapan sih di Jakarta? Gue tuh kayaknya tunggu surat hasil Untuk operasi kedua Keduanya kapan Di jadwal kan Besok juga Kan ada berapa hari ini Paling besok atau apa Menteri rumah sakit RSPAD Nge-gym dimana? I-gym udah ada Nge-gym? Nge-gym? Nah Jakarta nge-gym dimana? Di Osbon Siapa? Season City Di Osbon Beneran? Iya Beneran di Osbon Iya Bener Osbon Season City Osbon Season City Tau kan? Tau-tau-tau Kok bisa disana? Kenapa? Kok bisa disana? Ya kan hidup sekarang Semodernya ada Google Serta aja kan? Lu punya membernya? Visit per hari aja Per hari? Minta didi bikinin Osbon Serius Serius Punya gue itu Oh Kok gak ada gambar Om Deddy? Ada kecil di ujung bawah Soalnya Oh Osbon Oh Itu gue pikirin Member Tapi lengkap loh Ini Om Ded Lengkap Keren banget loh Walaupun kena PPKM kemarin hampir bangkrut Oh iya Oh Jadi gue pikirin member Thank you Om Ded Jangan per visit dong Gimana sih Aprilio Perkasa Ya kan Ya lumayan Om Ded Kan gue juga Tapi lu jangan masuk ke secewek Gue gampar loh ya Enggak lah Enggak lah Om Ded Enggak lah Om Ded Kencing juga kan gue masih belum berdiri Iya Karena lubang itunya Iya Bersih jongkok Iya bener-bener Apa-apa bagus Mintain Didi Kontakin Didi Mintain Member Osbon Bikinin 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 Old Club Berarti kalau gue balik Sangir Jakarta Berarti gue boleh main disitu dong Ya kan gue bikinin main Baru Old Club nanti Oh Berarti sampai sumur hidup dong Om Ded Bisa diatur Tenang aja Iya Om Ded Gue bikinin sumur hidup Tapi jangan lama-lama hidup lu ya Iya Hobi sih Om Ded Sekarang cuma itu aja kerjaan Iya Tapi emang menyenangkan kan Kita latihan tuh menyenangkan Iya Menyenangkan banget Apalagi anda sekarang sudah cowok Wow Buka waju Iya Atap Disitu kan banyak alatnya Yang gak pernah gue Hardcore-hardcore Betul Gak pernah gue dapat Alatnya canggih-canggih disitu Canggih banget Om Ded Iya bener Itu kok boleh nyurik Gue nyurik Om Ded Bawanya susah kan Bawanya susah kan Dua kali lipat kayaknya Bawanya susah Ya udah nanti gue bikinin lah Gue bikinin member Pokoknya anytime Lu datang ke Osborne Gue tuh yang gue pegang tuh Yang di Fatmawati Itu coba ini ke Fatmawati juga Tapi nanti gue bikinin Yang biasa di konten itu Yang di One Bell Park Yang di Fatmawati Yang biasa gue konten Tapi gue pernah Ke sana juga pernah Ke semua Osborne ya gue pernah juga Udah Itu udah lagi di proses Lagi di proses sama Mas Deddy Paling minta KTP ya Paling ya Ya mana Santini atau Perkasa Perkasa Lu masih ada KTP Santini Masih Masih ada Om Ded Gue masih kayak Di rumah itu Masih gue suka Lihat foto-foto gue Masih Masih cantik Iya Kayak gue bilang Kasian banget dia ya Iya Makanya tapi itu Itu jangan dimatikan Iya Gue gak bakal Ya udah lah This is your life Memori lah Memori lah Udah lah Minta KTP Aprilia Perkasa Manganang Iya Tapi itu kayak Jadi kayak Wah Dia aja bisa bertahan Hidup sampai segitu Maka apa Sekarang gue gak bisa Betul Memalukan Iya Padahal dengan kesiksaan Seperti itu aja Maka kalau gue udah jadi laki Masa gue gak mau Harus lebih baik Lebih baik lagi Dari Aprilia Santini Manganang Gue harus tunjukin bahwa Kemarin dia bisa berhasil Perkasa Manganang Harus bisa lebih berhasil Harus bisa lebih berhasil Iya Keren-keren lu Makanya gue selalu Wah udahlah Jalannya aja nih hidup Iya lah Dengan semua Maliku-aliku hidup Yang seperti itu Iya Ya mungkin orang lain Gak bisa Om Ded Jalannya hidup Seperti gue Karena di sisi lain Berprestasi kan Berprestasi pun itu di Status wanita Iya Dan juga Dunia voli kan Tau banget gue Om Ded Gue paling menonjol lah Iya lah Iya maksudnya Kayak gue MPV dimana-mana Pemain terbaik Iya lah Pukulan lu kan Pukulan preman Iya Ya itulah Itu Punya kelebihan Tapi gini Tapi gini Kalau dilupakan Seperti itu ya Begitu lu nanti Punya anak Punya keluarga Punya cucu Misalnya Ini menjadi Sebuah cerita Yang luar biasa Iya Om Ded Ini jadi cerita Yang luar biasa Gila Ini bisa bikin film Ini Ya tadinya gue pengen Pengen Punya cerita Kayak bikin buku Bikin novel gitu Ini cerita luar biasa Ini bisa jadi film Tapi ya kan Gak tau Gue aja gak bisa nulis Om Ded Maksudnya ceritanya Kayak gimana Iya kan Iya Sama tau Om Ded Om Ded bisa bantu Nanti coba kita cari Ini keren Jadi perjalanan hidup lu Gini Dari jadi wanita itu Berat sih Om Ded Asli Kalau jadi film Keren nih Mantap Iya Maksudnya Gue prestasi Gue Yang gue pengen Senang sih Waktu jadi cewek itu Bawa nasional itu Om Ded Itu buat gue tuh Bawa merah putih itu Wah itu luar biasa Om Ded Dibandingkan antar klub ya Yang pertandingan Liga Indonesia Ya of course Dibandingkan Dibandingkan kita bawa nasional itu Lebih luar biasa Om Ded Tanggung jawab kita itu Wah Kadang tuh Gue kemarin tuh pikir Apakah gue pengen dunia Ya sekarang udah jadi laki-laki Apa gue pengen Pengen bawa nama negara lagi Nggak Dengan olahraga lain Tapi kan gak tau Gue kelebihannya apa Tapi lu tuh Masa gak ada mimpi sama sekali Masa gini Kalau Aprilia Santini Mang Anang Mencetak Menjadi seorang pemain volley Terbaik Apa yang akan dicetak oleh Aprilio Perkasa Mang Anang Itu Itu lagi blank lah Lagi blank Lagi menikmati menjadi pria dulu ya Nggak juga sih Lagi pengen tau Karena gue Karena gue pengen Berprestasi lagi Om Ded Nah itu dia makanya Gue gak mau hilang begitu saja Masa udah jadi cowok terus kalah Dengan ketika lu jadi cewek Dan gue pengen orang tau bahwa Oh Ternyata Aprilia Perkasa itu Lebih baik Dia udah bisa Maksudnya lebih sukses Maksudnya bisa Karena udah diri lu sendiri nih Iya Udah jadi diri gue Daripada Maksudnya kayak Ilang begitu saja kan Jangan Jangan-jangan Jangan-jangan Udah lah lu The best lah pokoknya Thank you Keren-keren Thank you Om Ded Bro kita Nanti gue bikinin member Nanti ketika lu ada di Jakarta Dan sebagainya Tapi jangan Sabtu Minggu Pokoknya kasih tau gue hari apa Dan sebagainya Kita nginjim barengnya di Wasbun Oh oke Om Ded Oke bos Siap bos Thank you banget Ini tangannya aja Keras dari awal Gue salaman sama dia Di Itam Putih Bukan perempuan ini Langsung begitu gue Iya Ternyata udah bener cowok Keren lah pokoknya hidup lo Keren banget Terima kasih juga nih Buat Tentara Republik Indonesia juga Buat Pak Andika juga Buat Pak Dudung juga sekarang Menjadi kasat kan Terima kasih juga Karena Karena ya Hidup dia sekarang Berada di sana Dan dia berubah Dan diterima dengan baik Dengan baik oleh TNI Itu luar biasa Itu luar biasa Itu mungkin pertama sih Kasus gue Kasus pertama Iya Di angkatan darat ya Maksud gue kan Buat mereka juga resiko kan Pasti ditanyain orang Dan sebagainya gitu kan Pasti kan ditanyakan Kayak Angkatan udara Laut Karena gue juga bertanding kan Lawan mereka Tapi ya Puji Tuhan lah Semua di permuda Jadi kayak Malekat lah buat Buat Bapak sama Ibu Buat gue Luar biasa Thank you brother Thank you Thank you bro Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oh